Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meresmikan Gedung Pasiandu Mawar Komplek Korem Kodam III, Siliwangi, Kelurahan Cilaku, Kejamatan Curug, Kota Sera pada Sabtu 2 Desember 2023. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah, musbikah, serta tokoh masyarakat Kejamatan Curug. Yandri berharap Gedung Pasiandu ini bisa bermanfaat baik untuk bayi, ibu hamil, maupun lansia, kemudian pelayanan dapat lebih maksimal lagi. Wakil Ketua Umum PAN ini mengungkapkan keberadaan Pasiandu itu sangat penting di masyarakat, karena satu-satunya posko kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dan cepat dijangkau. Harapan saya, Pasiandu ini bisa bermanfaat bagi siapapun, mau lansia, mau bayi, mau ibu hamil, intinya dimanfaatkan. Dan saya yakin tadi belum diriapkan sudah juara umum, apalagi sudah diriap begini, maka saya harapan Bu Tuti dan kawan-kawan lebih semangat lagi, lebih maksimal lagi untuk melayani masyarakat. Cama Curug, Endi Sudaryani berpesan kepada pengurus atau kader Pasiandu agar dapat bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah ada, agar dapat mengkontrol kesehatan masyarakat, terutama bayi dan ibu hamil. Saya berharap bahwa setelah peresmian ini, Pasiandu bisa dibuatkan sebaik-baiknya. Dan dengan Pasiandu yang baru, tempat yang baru, dan semua fasilitas juga baru, hanya tadi mungkin tempat tidur yang nanti akan dipercanggungi, Pak Yandri, saya berharap bahwa semua masalah kesehatan yang ada di Komplat Baru itu bisa diatasi, terutama untuk anak-anak balita, terutama keadaan stunting, ibu hamil, menyusui itu. Ketua Pasiandu Mawar, Tuti Mujiana mengaku bersyukur gedung Pasiandu tersebut telah direhab. Pasalnya, meski pelayanan selama ini tetap berjalan, namun sudah beberapa tahun ini pelayanan Pasiandu dialihkan ke Balai RW. Diketahui, anggaran renovasi gedung Pasiandu tersebut berasal dari anggaran hibah Pemkot Serang. Alhamdulillah, akhirnya terlaksana perehaban Pasiandu Mawar Koren, terhadap dukungan dari semua pihak, terutama PRW, terutama saya di IJUR, sangat-sangat saya ucapkan terima kasih, mewakili ibu Bukandu Keposyambu. Karena ini kita sudah lama, bangunannya sudah rapuh, sudah hampir 5 tahun inilah. Nah, akhirnya, hari ini, bulan ini, kami tidak kesana. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV, dari Sarang, memberitakan.